Intro Mengajak masyarakat untuk menghijaukan lingkungan tempat tinggal bukanlah perkara mudah Namun di tangan Telda Pangandaeng semuanya seakan menjadi lebih mudah Penghijauan lingkungan dimulai dengan mengajak anak-anak berkebun Siapa sangka kegiatan ini mampu memotivasi dan menginspirasi kaum muda Orang tua bahkan lansia untuk turut ambil bagian Intro Keterbatasan pendidikan bukan penghalang bagi Telda Pangandaeng untuk mengubah lingkungannya Perempuan yang akrab dipanggil teli ini sudah aktif menghijaukan lingkungan di Kelurahan Warakas Kecamatan Tajung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2011 Jalan Warakas 5, Gang 6 adalah salah satu tempat yang menjadi fokus penghijauan teli Tadinya wilayah yang padat penduduk ini adalah wilayah yang tandus dan kumuh Guna meningkatkan kesadaran warganya, ibu satu orang anak ini kemudian membuat komunitas bocil Dengan merekrut anak-anak kecil di wilayah tersebut Komunitas ini pun berperan membantu teli dalam membuat gang hijau Yang berisi tanaman obat keluarga dan tanaman hidroponik Berkat aksi hidup baik yang dilakukan teli Lingkungan Jalan Warakas 5, Gang 6 kini menjadi bersih Asri dan kualitas hidup warganya meningkat Nah seru juga ya hijau gang lingkungannya Kanan kirinya banyak pohon-pohon Tapi tidak hanya ibu Telda Pangandaheng saja yang aktif Dia juga melibatkan warga sekitar terutama anak-anak Dan kemudian akhirnya menular ke anak-anak muda sampai ke orang tua Akhirnya satu lingkungan ini terinspirasi untuk melakukan penghijauan di lingkungan mereka Nah gimana sih sebetulnya kiprah dan perjuangan ibu Telda Pangandaheng Menghijaukan wilayahnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom Selamat pagi ibu Teli Selamat pagi Apa kabar ibu? Hebat sehat, luar biasa Mantap, oke Baik, mungkin boleh cerita sedikit ibu di awal Gimana ceritanya ibu Teli ini memulai tadi kegiatan penghijauan di lingkungan Di depan rumah, di pekarangan atau di beberapa lahan kosong ya Di sekitar Warakas Awalnya dari tahun 2011 ada program pemerintah Mandiri Kotaku, Bersih Jakartaku Dan kami mengikuti lomba tersebut Tapi dengan kategori RT Kumu, RT Jorok dan Tidak Sehat Dan dari awal itu semangat kami timbul Dan kami merekrut anak-anak kecil, orang tua, semua Dan dari awal ini kegiatan ini kami mendapat apresiasi dari pemerintah juara dua Berlanjut seterus kegiatan kami bukan halangan bagi kami untuk menjadi baik lagi dari yang sebelumnya Akhirnya ada lahan kosong di sisi korontol Yang ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah Dan lahan ini istilahnya lahan kasur Banyak-banyak kasur yang dibuang, banyak sampah yang dibuang Dan menimbulkan rumput liar juga Akhirnya kami meminta izin ke Pak Lur, Pak Cama, Pak Wali Kota untuk dipergunakan lahan tidur tersebut Kami mendapat izin sekitar bulan Mei Kami ikut bersama dengan Dinas KPKP Nanang bersama secara jomitin Oke, kalau dilihat tadi bahkan sudah sampai ini ya Bu Masyarakat peduli dengan lingkungan tersebut Oke, dilihat tadi sudah sampai ini ya Ma'am Sampai mendapatkan prestasi juara dua Ini berarti sudah ada banyak sekali penghijauan yang Ibu lakukan Kemudian apakah ini menjadi program di kampungnya Tadi juga kalau kita melihat singkat Ibu kan mendirikan bocil gitu Bersama anak-anak kecil, kemudian juga melakukan penghijauan Nah ini seperti apa Bu Teli? Buat Cil ini ya itu kenapa kami mengikuti buat Cil? Karena dari mereka lah Kita tenangkan bagaimana mencintai lingkungan Bagaimana mencintai kebersihan Karena sampah itu bukan untuk kita takuti atau jijik Tapi dari masyarakat ini, dari anak-anak ini Kita bisa mengajari mereka Ini loh bukan hanya tugas pemerintah untuk menjaga lingkungan Tapi tugas kita bersama Mulai dari anak kecil kita didik Dan akhirnya dia sendiri akan merasakan Hasil yang dia cap Pak Yusufama ini Sampai akhirnya anak-anak muda dan juga orang tua bergabung itu seperti apa gitu? Apakah karena melihat anak-anak mereka aktif terlibat melakukan penghijauan Akhirnya merasa malu dan ikut serta turun tangan seperti itu Bu Teli? Kalau anak-anak muda itu mas dulu mereka itu bocil Kan sudah mengajar dewasa akhirnya mereka jadi Katar Dari anak-anak Katar ini mengajarkan anak-anak kecil mendampingi mereka Dan dengan sendirinya orang tua juga ikut Kenapa orang tua ikut kok? Anak saya kok bisa? Kenapa mereka juga tidak bisa? Nah akhirnya semua kita kerjasama untuk membangun wilayah Barangkas khususnya RT5, RT9 Oke ternyata terbentuk sebuah regenerasi nih ya Mam ya Kemudian ini ketika anak-anak sudah diedukasi mengenai penghijauan lingkungan Apakah mereka memang diwajibkan untuk menerapkannya di rumah masing-masing Melakukan penghijauan atau seperti apa Bu Teli? Kalau kami tidak mewajibkan mereka Kesadaran dari mereka Mereka tumbuh Kalau kita memaksa anak kecil itu tidak banyak hasil ya Karena mereka tumbuh dengan sendiri dan mereka melihat teman-temannya Kok mereka mau akhirnya dengan sendirinya dari orang tua juga mendukung anak-anaknya ikut kegiatan tersebut Akhirnya semua berjalan dengan sesuai dengan kemauan orang tua mereka dan anak-anak bocil Baik Ini kan sebetulnya kalau kita menjelaskan secara teori Mudah saja begitu ya mengedukasi anak-anak Terus kemudian mengajak orang tua untuk turut serta Apa kemudian tantangan seribu satu alasan yang sering Ibu Teli hadapi gitu Karena masyarakat ketika diajak untuk melakukan hal seperti ini Selalu ada saja gitu Alasan ataupun kendala Baik dari diri mereka pribadi secara motivasi Kalau tantangan memang biasanya dari dana kita Pak Tapi kalau kita kerja ikhlas Semua akan mengalir dengan sendirinya Tantangan untuk anak-anak kecil itu tidak ada Karena biasanya mereka sudah ikhlas Bekerja untuk membangun wilayah mereka Dari kebaikan pas dia juga akan mengasihkan kebaikan kelahan Oke melihat ini Ibu Teli sendiri Mentransfer ilmu penghijauan Ini kan tidak mudah Karena butuh wawasan juga Dari diri sendiri Bagaimana akhirnya Ibu memperoleh ilmu Dalam bercocok tanam ini Ibu Apalagi ini kan mungkin bukan di pedesaan Tapi di tengah-tengah Ibu Kota Kalau kami memang orang tua kami seorang petani Kami sudah diajarkan cara menanam bagaimana Dan kalau anak-anak kecil Kami bawa dulu ke mereka sosialisasi Di Balai Pembibitan Sudin KPKP Jakarta Utara Dan mereka melihat bagaimana cara menanam Bagaimana hasil tanamannya Dan setelah hasil menanam sudah selesai Bagaimana cara menanam semua sudah di Kami ikut dengan sosialisasi Sudin KPKP Sejauh ini sudah berapa lahan kasur Bu Yang dikelola oleh teman-teman bocil di sana Kalau lahan ini 500 meter Pak Mudah-mudahan ke depannya ada masih Sekitar 2000 meter 2000 meter tanah lahan tidur Belum dapat izin dari CNNP Oke baik Dengan kondisi yang sama begitu ya Digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara Dan barang-barang bekas lainnya Iya Oke baik Kemudian Bu Teli bagaimana setelah semua ini kan sudah dibangun Dan sangat rapi, sangat bagus Tersusun begitu ya Bagaimana pola menjaganya oleh masyarakatnya Agar tadi bisa dirasakan manfaatnya bersama Kalau menjaga itu Jaga semua adalah tanggung jawab kita masyarakat Cuma kita ada jadwal Ada kelompok tani wanita Ada anak-anak bocil Ada anak-anak keran teruna Ada pacil, papa cinta lingkungan Macil, mama cinta lingkungan Semua ada jadwal Hari ini bocil, besok KPKES Besok kelompok tani wanita Besok lagi macil, besok lagi pacil Gitu Semua harus tanggung jawab bersama Oke Melihat tadi di tayangan juga Bu Yang menarik ini ada berbagai tanaman Yang kemudian juga ditanam Apa saja ini yang sudah diolah oleh teman-teman di Warakas Kalau kami dalam kondisi pandemi Kami mengutamakan sayur-sayuran Kenapa kami mengutamakan sayuran Karena itu hasil panennya Hanya sebulan kita panen Kita nanam, kita panen lagi Dan Apa? Kolam gisi Lelek Dan itu kami Panen itu kami terapkan dulu Ke anak-anak bocil Karena ada anak-anak yang Tidak suka makan ikan Dengan sudah kita panen kemarin Dan sudah mereka membuktikan Dan mereka sendiri merasakan Nikmatnya kalau makan ikan Baik Ada juga produk seperti sayur kangkung Dan lain sebagainya Ini dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat Atau dijual ke pasar tradisional di sekitar Warakas Bu Kalau untuk dijual ke pasar tradisional tidak Kami menjual ke masyarakat dengan harga separuh Karena dari harga separuh ini kami untuk membeli bibit lagi Dan saya sekarang lagi program baru Mikantum Karena masyarakat juga Bersama kalian makan sayur Ditumis-tumis terus Tapi sekarang kami olah Menjadi mikantum Jadi ada kudapan sehat juga Dari masyarakat Untuk masyarakat Saat pandemi juga ya Butuh lumbung pangan Dan teman-teman Warakas ini Sudah memiliki lumbung pangan sendiri Baik Ibu Teli terima kasih Sudah berbagi inspirasi di alam Indonesia Kita harapkan juga Banyak lagi Ibu-ibu Teli lainnya gitu Yang terus memajukan lingkungan Terutama untuk penghijauan di lingkungan masing-masing Terima kasih Ibu Amin Ya Pak Mirsa Saya jadak kita akan berbincang tentang Petani milenial ramah lingkungan Tetap bersama kami di Halo Indonesia